Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya Hari ini di lokasi 2 saya akan melakukan penyemprotan, di hari 56 setelah tanam ya Sebenarnya kemarin sore, karena kemarin sore ini masih ada kesibukan, jadi enggak sempat untuk melakukan penyemprotan kemarin sore Jadi saya semprotnya hari ini atau pagi ini Di 56 hari setelah tanam ini, kemungkinan ini penyemprotan terakhir mas ya Penyemprotan terakhir sebelum panen, nanti akan saya panen di kurang lebih 60 hari setelah tanam Coba kita cek-cek dulu ya, hasil penyemprotan kemarin yang menggunakan formula rahasia itu ya, yang untuk pewarna umbi Kalau untuk besarnya umbi, sudah bagus, sudah merata Kecilnya ada, besarnya banyak, seperti itu ya Dimanapun enggak ada yang full super atau full besar Besarnya ada, kecilnya juga ada Tanggungnya ada, supernya juga ada Tapi untuk video kali ini saya hanya akan fokus ke, ya ini Serangan ulat mulai kelihatan ya, ini Saya ajak konjok-konjok tani untuk fokus ke color atau ke warna Warna dari bawang merah ini sebelum dipanen ya Jadi seperti ini ya warnanya Merahnya gelap Atau ungu gelap Atau merah Apa ya, merah jreng bukan Kalau ngejrengnya seperti ini gelap Abang merenangnya gelap Disini kelihatan yang saya bilang Fokus ke warnanya Gimana mas Kodim? Kalau ada konjok-konjok tani yang Mau memesan pewarna umbinya bisa dilayani Taruh komentar di komentar dulu Nanti kita inbox langsung Atau tinggalkan nomor WA di komen katanya mas Kodim Maksudnya seperti itu ya Konjok-konjok tani Ini sudah mulai rebah Yang sebelah sini Ini yang saya bilang kemarin Dua bedeng yang paling subur Daunnya sudah rebah Umbinya sudah bagus Ini saya mau Mau saya buka-buka kok Sayang biarkan seperti itu saja Kita jalan-jalan ke tengah Untuk melihat Warna umbinya ya Fokus ke warna umbinya Warna umbinya sudah merah Belum melalui proses penjemuran Apalagi kalau sudah dijemur ini Dua-tiga hari itu Warnanya langsung Turun Ini Ulatnya sudah mulai Merajalela yang sebelah sini Tapi cuma sampai sini Dari sini Sampai sini Kesananya Masih terlihat normal Ulat ini Juga menghambat Pembentukan umbi ya Karena dia merusak Daun Yang fungsinya untuk Fotosintesis Atau membantu Pembesaran umbi Agar lebih maksimal Atau Dan disitu itu Kelihatan ya Itu juga Ulatnya sudah mulai banyak Di penyemprotan terakhir ini Setelah ini akan saya lepas Sampai finish ya Akan saya biarkan Begitu saja Tidak ada pengairan Atau penyiraman Tidak ada penyemprotan Lagi Dan Kita hanya Mengandelkan Daun-daun yang bertahan Untuk pembesaran Lebih lanjut Sampai finish Karena ini Sudah Sepertinya sudah selesai Padang bulatnya Ini tinggal Ulat-ulat yang Sudah menetas Hari ini Saya semprot Dengan konsentrasi Yang lebih tinggi lagi Di lokasi ini Saya menyemprot Pagi hari Untuk Usia 30 ke atas Masih ini tadi ya Kemarin-kemarin Itu kan sore Karena kesibukan Kemarin sore itu Tidak Jadi nyemprot Jadi nyemprotnya Pagi ini Ini yang sebelah tengah Yang dekat gunung Saya tidak membawa Korek ya Konjok-konjok Tani Buat perbandingan Yang pasti itu Lebih besar Daripada Korek api Lebih besar Daripada Majis Itu juga Lebih besar Daripada Majis Lebih besar Daripada Korek api Oke kita kembali Ke sana Menyelesaikan Pencampuran Obat Yang untuk Penyemprotan Terakhir ini Dan untuk Hasilnya Simak terus Sampai Finish ya Akan saya Panen Di 60 hari Atau kurang lebihnya Hari Rabu Depan ini Akan saya Panen Ini apa mas Kok 2 ini Embernya Kalium sama NKP Kalium sama MKP Gimana mas Dicampur Ini akan menjadikan Reaksi yang Sangat Baik Untuk tanaman Bawang merah Oh jadi Begini Konjok-konjok Tani Khusus untuk MKP Sama Kalium itu Dicampur Di Ember Yang berbeda Gitu Maksudnya Soalnya Disitu ada Reaksi Berbuih Atau Muntok Dia akan Muntok Naik Bisa Tumpah Kalau Kebanyakan Airnya Jadi Airnya Cuma Dikit Aja Kurang lebih Segini Di Ember Masukkan MKP Sama Kalium Aduk Dulu Biar Reaksi Pembentukan Buih Itu Selesai Baru Masukkan Kecampuran Yang Lain Seperti Itu Maksudnya Oke Konco Konco Tani Cukup Sekian Video Penyemprotan Terakhir Ini Untuk Amunisinya Sama Dengan Penyemprotan Sebelumnya Cuman Hari ini Tidak Memakai Bubuk Pewarna Itu Ya Tidak Memakai Serbuk Pewarna Itu Karena Hanya Dua Kali Sudah Ada Di Video Saya Sebelumnya Dua Kali Pemakaian Bubuk Pewarna Kalau Warnanya Seperti Ini Bakul Bakul Pasti Suka Ya Kalau Warnanya Merah Seperti Ini Bakul Bakul Pasti Banyak Yang Suka Jadi Tidak Hanya Melihat Ukuran Juga Warna Pada Bahang Merah Menjadi Ukuran Apa Namanya Pasaran Atau Enggak Kalau Lebih Mempunyai Nilai Jual Atau Mempunyai Nilai Lebih Di Warna Atau Di Ukuran Bakul Bakul Atau Konsumen Atau Pembeli Pasti Lebih Suka Seperti Itu Simak Terus Konjok Konjok Tani Sampai Finish Sampai Panen Akan Saya Buatkan Video Waktu Panen Nanti Untuk Melihat Hasil Dari Semua Penyemprotan Semua Formula Yang Saya Masukkan Ke Lahan Ini Hasilnya Bagaimana Tunggu Di Usia 60 Hari Akan Saya Panen Kita Lihat Bersama Sama Oke Konjok Tani Mening